Vivo merupakan salah satu merek smartphone yang populer di dunia termasuk di Indonesia. Hingga saat ini merek tersebut juga terus memperkenalkan produk terbarunya dengan teknologi canggih dan performa yang impresif. Mulai dari ponsel antri, mid-range hingga flagship, Vivo menghadirkan perangkat dengan fitur unggulan untuk berbagai kebutuhan. Vivo menempati posisi keempat sebagai merek ponsel paling populer dengan pengiriman 25,9 juta unit pada kuartal ke-2 2024. Vivo senantiasa merilis produk-produk ponsel terbaru untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Kali ini kami akan mengulas apa saja HP Vivo baru 2024 yang bisa dipilih untuk menggantikan gawai lama yang sudah usah, tentunya dengan memperhatikan nilai budget. Bagi kalian yang tertarik, berikut kami coba rekomendasikan daftar HP Vivo baru 2024 yang paling populer, mulai dari level mid-range hingga entry-level yang layak dimiliki. Daftar HP Vivo baru terpopuler yang banyak diminati di pasaran, yang pertama adalah Vivo V40 5G. Vivo V40 5G dibekali layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 2800 x 1260 pixel, didukung dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan maksimum hingga 4500 nit. Sistem kinerjanya ditenagai chipset Snapdragon 7 Gen 3 dipadukan dengan 3 varian RAM dan memori penyimpanan, yang meliputi 8x256GB, 12x256GB, dan 12x512GB. Di bagian kamera, Vivo V40 dibekali kamera belakang ganda, terdiri dari kamera utama 50MP-wise dan kamera ultrawide 50MP yang didukung teknologi ZEIS. Ada juga kamera selfie beresolusi tinggi 50MP di bagian depan. Baterainya berkapasitas 5.500 mAh yang didukung pengisian daya cepat 80W. Harga Vivo V40 untuk penyimpanan 8x256GB berada di kisaran harga Rp 6,4 juta. Vivo V40 dengan penyimpanan 12x256GB dihargai Rp 6,9 juta. Kemudian 12x512GB seharga Rp 7,9 juta. Daftar HP Vivo baru terpopuler yang tersedia dan banyak diminati ada Vivo V40 Lite 5G dan Vivo V40 Lite 4G. Vivo V40 Lite 5G mengadopsi layar AMOLED Ultra Wall Screen dengan ukuran 6,67 inci resolusi Full HD Plus dan di freser 120Hz. Ponsel ini ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, dipadukan dengan RAM 8GB dan 12GB, serta media penyimpanan 256GB dan 512GB. Pada sektor kamera, Vivo V40 Lite 5G dibekali kamera utama 50MP Sony IMX882, 8MP ultrawide dan 2MP kamera makro. Ada juga kamera selfie 32MP di bagian depan. Baterainya berkapasitas 5.500 mAh dengan pengisian daya cepat 44W. Untuk Vivo V40 Lite 4G, sebagian besar spesifikasi dan fitur pendukungnya sama seperti varian 5G-nya. Hanya saja varian 4G ini memiliki perbedaan di beberapa aspek. Salah satunya adalah otak perangkat tersebut yang memakai chip Qualcomm Snapdragon 685. Lalu varian storage Vivo V40 Lite 4G mentok di 256GB, namun tersedia varian 128GB yang absen di varian 5G-nya. Perbedaan lainnya terletak di aspek kamera belakang. Ponsel ini dibekali dengan kamera 50MP yang tak memakai sensor Sony IMX882, serta kamera pendukung 2MP. Baterai ponsel ini berkapasitas 5.000 mAh dengan pengisian daya cepat 80W. Harga Vivo V40 Lite 4G untuk model 8x128GB berada di kisaran Rp 3,2 juta, sementara penyimpanan 8x256GB dihargai Rp 3,5 juta. Sedangkan harga Vivo V40 Lite 5G RAM 8x256GB berada di kisaran Rp 4,2 juta, dan Rp 5,2 jutaan untuk penyimpanan 12x512GB. Daftar HP Vivo baru terpopuler yang banyak diminati di pasaran berikutnya ada Vivo V30. Vivo V30 tampil dengan layar AMOLED lengkung berukuran 6,78 inci. Layarnya sudah mendukung resolusi 2800 x 1260 pixel, refresh rate 120Hz, dan HDR10+. Tingkal kecerahan layarnya mencapai 2800 nits, membuat tampilan ponsel ini sangat tajam dan jelas. Sistem kinerja ponsel ini ditenagai Snapdragon 7GN3 dengan RAM 8GB dan 12GB, serta penyimpanan internal 128-512GB. Vivo V30 termasuk kumpul dari segi fotografi karena kamera utamanya menggunakan sensor Omnivision Novi 50e dengan resolusi 50MP serta dukungan noise. Selain itu, layar sapotrite 2MP dan kamera depan 50MP dengan autofocus juga melengkapi ponsel ini. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat 80W. Harga Vivo V30 saat ini sudah bisa didapatkan di kisaran harga Rp 5 jutaan hingga Rp 5,8 jutaan, dengan harga awal Rp 5,9 jutaan hingga Rp 6,9 jutaan. Daftar HP Vivo baru terpopuler yang banyak diminati di pasaran ada juga Vivo V30 Pro. Spesifikasi Vivo V30 Pro tampak identik dengan saudaranya, mulai dari resolusi kamera depan, layar, desain baterai, software hingga fitur bawaannya. Namun karena ini adalah model yang lebih premium, tentunya ada beberapa perbedaan unggul dalam kinerja chipset, kamera belakang, dan penyimpanan yang lebih luas. Vivo V30 Pro memiliki layar AMOLED berbentang 6,78 inci resolusi 2800 x 1260 piksel, memiliki tingkat kecerahan hingga 2800 nits, dan refresh rate 120Hz. Sistem kinerjanya ditenagai oleh chipset Dimensity 8200, dipadukan dengan RAM 8GB dan 12GB, serta penyimpanan internal 256GB dan 512GB. Di bagian fotografi, ponsel ini dibekali kamera utama 50MP noise, kamera ultrawide 50MP, dan kamera telepoto 50MP. Untuk kebutuhan selfie, mengandalkan kamera depan 50MP di bagian depan. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya cepat berdaya 80W. Harga Vivo V30 Pro saat ini bisa didapatkan di kisaran harga 7,6 jutaan, dengan harga awal 9 juta rupiah. Daftar HP Vivo baru terpopuler yang banyak diminati di pasaran untuk kelas terjangkau selanjutnya ada Vivo Y18. Vivo Y18 dirilis pada Mei 2024 sebagai salah satu ponsel entry-level terbaru. HP ini hadir dengan layar besar berukuran 6,5 inci, resolusi HD+, dan refresh rate 90Hz. Performa Y18 didukung oleh prosesor Mediatek Helio G85, yang dipadukan dengan RAM 4GB, serta memori internal 64GB atau 128GB. Kamera belakang Vivo Y18 terdiri dari lensa utama 50MP dan lensa KVGA, sementara kamera depannya memiliki resolusi 8MP. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 15W. Harga Vivo Y18 bisa didapatkan di kisaran harga 1,4 jutaan. Daftar HP Vivo baru terpopuler yang banyak diminati di pasaran untuk kelas paling terjangkau, yang terakhir ada Vivo Y03T. Vivo Y03T sebagai HP entry-level yang cukup memadai untuk penggunaan sehari-hari. HP Vivo ini cocok untuk pengguna yang mencari ponsel terjangkau dengan performa harian yang andal. Vivo Y03T memiliki layar LCD berbentang 6,56 inci dengan resolusi HD+, dengan refresh rate 90Hz. Sistem kinerjanya ditenagai oleh sasai Unisoc Tiger T612 dipadukan dengan RAM 4GB, pengguna bisa memperluas RAM hingga 4GB dengan memanfaatkan fitur extended RAM, sehingga total RAM yang bisa dimiliki ponsel menjadi 8GB. Penyimpanan internal berkapasitas 128GB yang bisa diperluas hingga 1TB. Untuk kameranya dibekali kamera utama 13MP dan kamera Qi VGA. Ada juga kamera selfie 5MP di bagian depan. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dilengkapi dengan pengisian daya 15W. Harga Vivo Y03T berada di kisaran harga 1,3 jutaan. Itulah deretan HP Vivo baru terpopuler yang sudah tersedia di pasar Indonesia saat ini. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Sampai disini dulu ulasan dari kami kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.